Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali teman-teman ya baik disini saya akan menjelaskan tutorial singkat cara untuk memperskala memperbesar atau memperkecil komponen bawaan sketchup ya teman-teman disini ada kasur kita hapus dulu sini ada pintu kita ctrl Z disini ini ada kasur ya kita drag tinggal di drag ya kalian eksplode dulu temen-temen baru kalian make group sudah diexplode terus di make group Oke kalian tinggal pencet S atau pencet tool skala ini kalian besarkan dia berantakan kalian kecilkan dia juga berantakan temen-temen sama ya hasilnya dibesarkan dikecilkan dia berantakan jadi bagaimana solusi untuk ngatasi ini semua ya kita eksplode dia temen-temen eksplode dia eksplode dia lagi sampai habis temen-temen ya pastikan ya habis ya sudah baru kalian make group baru kalian pencet S atau tool skala ini ya kalian besarkan ya dia dia tidak ambiar tidak berantakan kalian kecilkan dia juga tidak ambiar tidak berantakan saya tidak tahu itu garis apa tadi ya yang jelas intinya poinnya kita sudah dapat caranya untuk supaya tidak ambiar tadi berantakan tadi kalian eksplode semuanya sampai habis benar-benar habis baru make group ya baru kalian segala baik itu aja tersingkat saya terima kasih temen-temen Alhamdulillah berhasil terima kasih jangan lupa like subscribe like comment share dan subscribe nya temen-temen untuk terus mendukung channel yang berkembang kedepannya Insyaallah Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih